Puluhan kasus tindak pidana perdagangan orang berhasil diungkap jajaran Direkturat Reserse Kriminal khusus Polda Jabar. Wakap Polda Jabar, Brigjenpol Bariza Sulvi mengatakan, sepanjang Juni hingga akhir Juli 2023, total sudah ada 72 kasus TPPO. Dari 72 kasus itu, terdapat 117 korban yang berhasil diselamatkan dan menetapkan 110 orang sebagai tersangka, dikatakan Bariza, 110 tersangka itu terdiri dari 21 orang perempuan dan 96 orang laki-laki. Dalam aksinya, para pelaku membujuk para korban untuk kerja di luar negeri dengan iming-iming gaji besar sebagai anak buah kapal hingga di pabrik. Satgas ini bekerja dari mulai tanggal 5 Juni sampai dengan hari ini, yang diperbuat dua satgas, yaitu Satgas Pencegahan dan Satgas Pemindahan. Untuk Satgas Pencegahan sendiri, sudah melaksanakan kegiatan sebanyak 33.794 kegiatan. Ini semua melibatkan, selain tim Satgas, dibantu oleh seluruh anggota personil pola Jawa Barat, khususnya di ujung-ujung pelayanan masyarakat. Seperti Bapak Kapal Seng, kemudian Bapak Kapal Seng, kemudian Bapak Kapal Seng, kemudian Bapak Kapal Seng, dan Ida juga kita lupakan adalah perang setara-tara polisi LV. Yang kedua, tim pusat gas tindak sudah berhasil melakukan peledakan sebanyak 72 LP Dengan berhasil mengamankan sebanyak 110 tersaka Dan berhasil mengamankan atau menyelamatkan 117 korban Dengan rencian, laki-laki 21 orang dan perempuan sebanyak 96 orang Untuk modus operatinya ada beberapa Yang pertama, akan dipekerjakan sebagai pekerjaan informal Namun penyataannya berbeda Karena informal ini ada buru pabrik maupun buru pengguna Yang kedua adalah tentang PSK Dan yang ketiga adalah APK Nah, kami ketahui gak perlu berkata-kata ataupun masyarakat ketahui Bahwa tim Satgers TPPU ini akan terus bekerja Khususnya Satgers Pencegahan Dengan harapan masyarakat di Provinsi Jawa Warat Benar-benar mengetahui, paham bahwa memang mencari pekerjaan Perlu, namun perlu juga pengetahuan dan informasi Oleh karena itu, kami harapkan kepada masyarakat Jawa Warat Yang punya keinginan bekerja di luar negeri Untuk benar-benar memahami dan mengetahui Jalur-jalur mana yang benar-benar baik dan legal Serta benar-benar bisa sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Warat Sehingga kesan pahaman ataupun Konsistensi daripada tujuan masyarakat Jawa Warat untuk pekerja Tidak akan terhindar Ini yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan selanjutnya Semoga masyarakat Jawa Warat bisa terhindar Dari kasus-kasus ataupun mengalami kasus-kasus ilegal Mencari pekerjaan Dan itu yang perlu saya sampaikan Selanjutnya, pada hari ini juga nanti akan disampaikan Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh